hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube bela maji tv yang membahas seputar bulu tangkis dunia maupun luar dan dalam negeri teman-temannya oke sebelum kita masuk ke videonya aku mau jelasin dulu bahwa di channel youtube bela maji tv ini akan membahas seputar bulu tangkis baik itu nge-review produk bulu tangkis nge-review satu raket sepatu dan baju dan lain-lain maupun alat-alat pendukung lainnya jadi buat kalian pencinta bulu tangkis badminton lovers dimanapun kalian berada khususnya di Indonesia yang belum berlangganan silakan klik tombol merah dan nyalakan lonceng tombol notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan berita-berita terupdate seputar bulu tangkis seputar pengetahuan tentang bulu tangkis biar kita sama-sama belajar dan khususnya buat pencinta bulu tangkis atau buat minton lovers teman-teman ya oke teman-teman setelah sekian lama tidak mengupload video kemarin sudah sempat aku upload video walaupun gak nyambung tapi itu tentang curhatan aku setelah satu tahun nge-youtube itu hasilnya apa aja oke sebentar jadi sebelumnya aku mohon maaf karena pengambilan video aku dari pertama kali upload video sampai sekarang itu mungkin tidak mengalami perubahan dari segi audio maupun video teman-teman ya karena memang aku benar-benar menggunakan alat yang sederhana menggunakan handphone dan mic seadanya jadi buat kalian yang mungkin kesusahan untuk mendengarnya mohon dimaklumi karena ini youtuber pemula yang belum mempunyai modal teman-teman ya jadi semuanya aku kerjakan sendiri dari syuting editing dan upload itu benar-benar aku sendiri teman-teman oke terima kasih juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang dan aku perhatikan masih banyak aja nih setelah aku vakum masih ada aja yang nonton video aku beberapa video dan berkomentar terima kasih buat kalian itu sudah aku komen kembali dan ada juga beberapa masukan bang suaranya kurang jelas oke terima kasih atas masukannya dan kalau sudah punya modal aku akan mengupgrade semua alat-alat yang aku punya oke teman-teman ya baik kali ini kita akan membahas sejarah bulu tangkis sebenarnya rada bingung sih aku sudah beberapa kali membahas bulu tangkis baru kali ini aku membahas sejarahnya karena kenapa aku pikir setelah lama nggak ng-upload ini awal atau memulai lagi memulai kembali meng-upload video jadi di video pertama seputar bulu tangkis ini setelah sekian lama nggak ng-upload ya aku ngambil meng-upload tentang sejarah berdirinya bulu tangkis dunia dan di Indonesia juga teman-teman ya oke ada dua pembahasan kali ini yaitu tentang sejarah bulu tangkis dan induk organisasi dunia dan di Indonesia teman-teman ya oke langsung aja kita masuk ke videonya tapi sebelum itu kita intro dulu selamat menikmati oke teman-teman eh pertama-tama kita akan membahas dulu sejarah bulu tangkis dari mana sih bulu tangkis itu berasal karena kita taunya bulu tangkis itu ya blablabla banyaklah macamnya tapi tanpa kita sadari bulu tangkis itu dari mana awalnya gitu oke pertama-tama asal usul bulu tangkis sebenarnya banyak pihak yang menyebutkan asal usul bulu tangkis itu dari mana teman-teman ya ini yang aku ketahui dan yang aku riset yaitu asal asal usul bulu tangkis yaitu dari mesir kuno pada tahun 2000 pada 2000 tahun yang lalu nah jadi pada 2000 tahun yang lalu di mesir kuno itu ditemukan permainan yang namanya bulu tangkis teman-teman ya nah tapi selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa di Tiongkok juga ditemukan permainan yang sama tapi jenis nama permainannya itu jiansi teman-teman ya menggunakan kaki dan kok nah jadi awal-awal permainan bulu tangkis ini yang berasal dari Tiongkok disebut juga nama lainnya jiansi tapi menggunakan permainannya bukan menggunakan tangan maupun raket awal-awal itu menggunakan kaki tapi juga menggunakan satel kok nah untuk cara bermainnya sama menjaga agar kok tidak jatuh menentu tanah dan selama mungkin kalau misalkan jatuh mungkin poin juga sama kayak yang sekarang teman-teman ya oke dan di Inggris nah itu kalau misalkan di Inggris ada yang namanya battledore and satel kok nah jadi menggunakan tongkat dan kok nah jadi memang dulu belum ada yang namanya raket belum ada yang menemukan raket jadi digunakanlah tongkat dan satel kok teman-teman ya menjaga kok tetap di udara tanpa boleh menyentuh tanah dipukul terus menerus nah sama dengan cara yang sekarang dan dulu itu masih sama menjaga agar kok tidak jatuh menentu tanah atau bidang permainan selama mungkin teman-teman ya hanya saja alat yang digunakan itu perasaran yang digunakan itu berbeda pertama menggunakan kaki dan menggunakan tongkat makin kesini ya teman-teman ya oke bulu tangkis atau badminton badminton host milik keluarga Duke of Befort nah ini di Inggris teman-teman ya mereka mengimprovisasi permainan mengganti tongkat dengan raket nah pertama kali ditemukan raket yaitu di Inggris teman-teman ya mereka mengimprovisasi permainan ini dengan mengganti tongkat dengan raket dan menambah jaring di tengah lapangan nah menambah jaring di tengah lapangan atau net yang biasa kita kenal sekarang sebagai net teman-teman ya oke berkebang pesat di akhir tahun 1850-an semakin dikenal dan menyebar ke seluruh dunia nah jadi asal mulanya memang dikembangkan diimprovisasi oleh keluarga sebuah keluarga di Inggris badminton host milik keluarga Duke of Befort teman-teman ya oke sementara di Indonesia sendiri itu pada tahun 1930-an dengan nama organisasi ISI Ikatan Sport Indonesia terbentuklah sebuah permainan juga yang namanya bulu tangkis akan tetapi bulu tangkis sempat dilupakan karena Indonesia dalam situasi menghadapi masa perang nah jadi pas masa perang bulu tangkis sempat dilupakan karena lagi menghadapi situasi perang jadi tidak ada yang bermain bulu tangkis teman-teman ya hampir dilupakan di era masa penjajahan nah tapi akan tetapi bulu tangkis kembali hidup setelah masa perang setelah melewati masa perang sampai sekarang ini dan bisa kita lihat sendiri kemajuan bulu tangkis Indonesia teman-teman ya oke jadi apa sih mungkin masih banyak yang bertanya apa sih itu bulu tangkis nah jadi sebelumnya bulu tangkis atau yang dikenal sebagai badminton itu permainan menggunakan raket dan shuttlecock yang dipukul melewati net atau jaring yang dilakukan yang dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang teman-teman ya baik itu ganda tunggal putra, tunggal putri nah itu sama-sama 2 orang maksudnya saling berlawanan ataupun 4 orang jadi double atau ganda jadi 2 lawan 2 yaitu 4 orang saling bermain bulu tangkis sama itu menjaga agar shuttlecock tidak jatuh ke bidang lapangan masing-masing teman-teman ya oke selanjutnya untuk organisasi bulu tangkis dunia itu yang pertama tercipta dibuat yaitu IBF atau yang dikenal dengan International Badminton Federation yang dibentuk pada tanggal 5 Juli 1934 nah jadi Induk Organisasi Bulu Tangkis Dunia itu awalnya menggunakan nama IBF International Badminton Federation nah kemudian berganti nama menjadi Badminton World Federation atau yang disingkat dengan BWF yang kita kenal sampai sekarang dan BWF ini Badminton World Federation diresmikan pada tanggal 24 September 2006 di Madrid nah jadi pada BWF IBF mengganti nama menjadi BWF yang diresmikan di Madrid teman-temannya akan tetapi di Indonesia sendiri itu pertama kali nama organisasinya yaitu ORI atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia nah jadi berdirinya itu 20 Januari 1947 1947 jauh banget nih sebelum aku lahir nah yang berkantor pusat di Yogyakarta nah setelah tanggal 5 Mei 1952 itu ORI berubah nama menjadi PBSI Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang bertepat di Bandung hingga sekarang teman-teman ya nah jadi BWF dari IBF ke BWF untuk Federasi Internasionalnya teman-teman ya dan untuk organisasi yang di Indonesia dari PORI berubah menjadi PBSI nah mungkin segitu dulu untuk penjelasan yang singkat tentang seputar sejarah bulu tangkis dan organisasinya mungkin teman-teman yang belum paham atau bahkan mungkin lebih paham dari aku mohon di komen kurangnya di mana serta like dan kirim video ini ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar teman-teman ya bagi pencipta bulu tangkis kalian bisa ikutin atau subscribe youtube aku ini dengan cara berlangganan dan nyalakan lonceng tombol notifikasinya dan yang sudah mensubscribe youtube aku terima kasih banyak atas dukungan kalian semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi bermanfaat dan buat pembelajaran kita semua teman-teman ya oke terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai jumpa di next video da ya